Halo kofren, disini ada soal Perhatikan jaring-jaring prisma segi 4 berikut Yang A adalah alas Yang T adalah tutup kofren Jaring-jaring prisma segi 4 dengan posisi alas dan tutup yang tepat Ditunjukkan gambar nomor Mari kita kerjakan bersama ya kofren Jaring-jaring adalah kumpulan bangun datar penyusun bangun ruang Yang diperoleh dengan cara membelah bangun ruang Mengikuti rusuk-rusuknya Kemudian perhatikan prisma segi 4 memiliki alas dan tutup berbentuk segi 4 Yaitu yang ini alas, ini tutup Dan 4 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang Sisi tegaknya adalah yang di belakang, yang di kiri, yang di depan, dan yang di kanan kofren Kemudian kita akan periksa setiap gambar pada soal Yang pertama kita lihat Beri dulu nomor pada yang tidak ada keterangan Yaitu 1, 2, 3, 4 Kemudian A adalah alas Maka jika kita lipat 1 berada di kiri 2 berada di kanan 3 berada di atas Kemudian 4 berada di depan Dan T berada di belakang kofren Seharusnya posisi T sebagai tutup berada di atas Artinya yang nomor 1 Posisi tutupnya salah Kemudian kita lihat yang nomor 2 Kita beri nomor pada yang belum ada keterangan seperti ini Kemudian kita lipat Dengan pemisalan A sebagai alas Kemudian jika kita lipat Maka 2 berada di kiri 3 berada di kanan T berada di atas 1 berada di belakang Dan 4 berada di depan Artinya nomor 2 Posisi alas dan tutupnya benar ya kofren Jadi yang nomor 2 benar Kemudian kita lihat yang nomor 3 Kita beri nomor pada jaring-jaringnya Kemudian kita lipat A sebagai alas Maka 2 berada di belakang 1 berada di kiri Kemudian 3 berada di kanan 4 berada di atas T berada di depan kofren Artinya posisi tutupnya juga salah Kemudian kita lihat nomor 4 Kita beri nomor pada jaring-jaringnya Kita lipat dengan A sebagai alas Kemudian 2 berada di belakang 1 berada di kiri 3 berada di kanan 4 berada di depan Dan T berada di atas kofren Artinya yang nomor 4 juga benar Untuk posisi alas dan tutupnya Jadi pilihan jawaban yang tepat Adalah 2 dan 4 ya kofren Yaitu yang C Wah hebat sudah selesai nih kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya